Sebelumnya minibus yang mengangkut satu keluarga terjun ke sungai di jalan Trans Sulawesi, Toroja Utara, Sulawesi Selatan. Lima orang terluka, satu orang tewas, sementara satu lainnya hilang. Minibus yang membawa satu keluarga berjumlah tujuh penubang terjun ke sungai di kecamatan Gandasil, Toroja Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya minibus yang melaju dari arah Makassar ini hilang kendali saat melintas di jalan Trans Sulawesi. Tim saring dibantu warga mengevakuasi para korban dengan peralatan seadanya. Lima orang terluka dan lirikan ke rumah sakit, sementara satu orang tewas dan satu lainnya hilang. Jadi pas kami untuk memeriksa, tapi kendala dengan arus, setelah kami pecahkan kaca. Nah setelah itu kami masukkan kaki, ternyata ada korban di dalam, sehingga kami pelan-pelan tarik pakai tali. Kini tim Sartus berusaha mencari dua korban hilang akibat terseret arus sungai yang beras. Dari Toroja Utara, Sulawesi Selatan, Cufri Torapa, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!